Intro Cik, kan itu liburnya banyak banget Bisa kalau kita gak libur, bisa gak sih Cik? Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya Jumpa lagi ya dengan saya Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya di luar sana Yang udah senang saya melihat, men-subscribe video saya Saya senang saya berdoa, semoga kalian semuanya di luar sana Senang saya diberikan kesuksesan ya Kesehatan, panjang umur, rejeki yang berkah Dan apa yang kalian cita-citakan segera tercapai, amin Dan untuk kalian semuanya yang sekarang lagi di Indonesia nih Yang masih mau proses, mau menjadi TKW Hongkong Ataupun yang sudah proses, bahkan tinggal menunggu visa Saya doakan semoga dilancarkan urusannya Segera terbang ke Hongkong, mendapatkan majikan yang baik Kerja sampai finis kontrak 2 tahun, amin-amin Oke, video saya kali ini saya membahas tentang Daftar hari libur untuk kita TKW Hongkong Jadi, di Hongkong itu selain kalian wajib libur di hari Minggu Sesuai dengan ketatuan pemerintah Kalian juga berhak mendapatkan libur di tanggal merah Dimana dalam 1 tahun, untuk tahun ini, tahun 2023 Tanggal merah untuk kita TKW Hongkong itu semuanya totalnya 13 hari Ya, jadi ada 13 hari tanggal merah untuk kita libur Karena memang tanggal merah itu tidak semua TKW bisa libur Ada memang tanggal merah yang khusus hanya untuk orang-orang Hongkong yang libur Tapi ada juga tanggal merah yang diperuntukkan buat orang Hongkong Dan juga buat kita TKW Hongkong Jadi, biasanya nanti kalau kalian sampai di Ejen tuh Kalian pasti akan dikasih selembaran kertas Nah, di situ akan ditulis 13 hari daftar untuk TKW Hongkong dapat hari libur Terus, kalau ada yang pertanyaan nih Kebanyakan C Kata majikan, aku belum boleh libur sih C Soalnya aku masih baru, belum ada 3 bulan Iya, rata-rata kebanyakan majikan itu akan memberikan libur di tanggal merah Kalau sudah bekerja di majikan selama 3 bulan Tapi banyak juga di luar sana teman-teman kita Bahkan saya sendiri pun mengalami Saya juga baru pertama kali di Hongkong Tidak perlu menunggu waktu 3 bulan Walaupun masih 1 bulan dan kebetulan ada tanggal merah Majikan saya itu tetap menyuruh saya libur Jadi, kalau di sini ya, itu tergantung majikan masing-masing Tapi memang kebanyakan majikan itu akan memberikan libur di tanggal merah Untuk kalian yang sudah bekerja lebih dari 3 bulan Kalau yang belum, kebanyakan memang belum dikasih Lebih lagi, kalau memang majikannya pas kebetulan baik Ya, pasti tidak usah menunggu 3 bulan Banyak juga kok yang sudah dikasih Libur di tanggal merah Oke, jadi kalian wajib tahu nih Libur-libur yang ada di Hongkong ya Dan, oh iya, untuk tanggal merah pun Misalnya, majikan kalian tidak bisa nih Ngasih libur Majikan pun berhak membayar ganti rugi untuk uang libur Bila mana memang majikan menyuruh kalian Untuk tidak libur atau untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan di rumah Mereka wajib mengganti dengan uang libur ya Nah, untuk sekarang Bulan 9 ya Saya bikin video ini Dan saya akan kasih lihat Betapa bulan depan ini Oktober itu ada banyak sangat libur ya Jadi, totalnya itu aja Itu adalah 8 hari libur Saya akan kasih lihat kalian Jadi, dimulai dari bulan 9 Nih, bulan 9 Ini kan tanggal 30 nih Besok hari Sabtu ini Itu sudah tanggal merah Dan kita juga wajib libur Kemudian tanggal 1 Itu pun kita TKW juga libur Karena tanggal 1 itu berada di hari Minggu Nih Karena tanggal 1 ini berada di hari Minggu Maka, majikan ini ya Wajib mengganti kita libur di hari lainnya Bisa di hari Senin, Selasa, Rabu Atau hari terserah majikan kalian masing-masing Jadi, kalian mesti ingat Bila mana tanggal merah untuk kita libur Jatuh tepatnya di hari Minggu Maka, libur itu akan diganti di hari lainnya Ya, itu sudah peraturan pemerintah Sudah peraturan ketenaga kerjaan Departemen Liber Hongkong ya Nah, untuk bulan 10 aja nih Tadi terhitung ya Dari tanggal 30 ini sudah merah nih Satu Harusnya tanggal 1 ini kan Ini punya libur kita Minggu Jadi, diganti 2 Jadi, sudah ber Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Jadi, persiapan untuk kalian semuanya Yang sudah di Hongkong Yang sudah lebih dari 3 bulan Kita semua TKW Hongkong Bulan depan Oktober ini Benar-benar liburnya sampai 8 kali Dalam 1 bulan Nah, kalau majikan yang baik Kadang-kadang yaudah karena liburnya kebanyakan Kamu tidak usah libur deh Yang ini kamu kerja di rumah ya Nanti saya ganti uang Tapi, kalau pas ketempaan yang majikan itu pelit Tidak mau ngasih uang Ya, kita harus siap-siap nih 8 kali loh libur Bayangin Sengirit-ngiritnya nih ya 200 nih 1 hari Tinggal kalikan aja 200 itu kali 8 Mudah berapa? 1.600 dolar Hongkong kan Itu buat libur 8 kali Itu udah paling mirip dah 200 dolar ya Jadi, untuk kalian Yang nanti mau kerja ke Hongkong Kalian harus wajib tahu nih Tanggal berapa aja Kalian libur Tanggal merah yang mana aja Kalian bisa libur Karena memang tidak semua tanggal merah itu Kita bisa libur Ada yang hanya untuk mereka orang Hongkong Ya, jadi kalian wajib tahu Dan bila mana kalian tidak libur Entah di hari minggu atau di tanggal merah itu Majikan itu berhak membayar Ganti uang libur ke kalian Berapa sih? Tergantung Ada yang ngasihnya cuma 141 hari Ada yang 150 Kalau majikan baik banget Kadang bisa 1 hari itu bisa dikasih 200 dolar ya Terus kalau ada yang banyak tanya nih Cih, kan itu liburnya banyak banget Misalnya kalau kita tidak libur Bisa tidak sih Cih? Nah, ini ya Tergantung majikan masing-masing Kalian kan belum tahu nih Hongkong ini rumahnya rata-rata ya Apartemen kecil Banyak yang mereka kerja sendiri Tidak punya kamar sendiri Dan rata-rata kalau tanggal merah Ataupun hari minggu Majikan itu semuanya itu berada di rumah Karena mereka tidak kerja ke kantor Anak juga tidak sekolah Nah, masa iya Kita yang pembantunya Hari minggu atau tanggal merah Kita ikut-ikutan di rumah Sedangkan kita tidak punya tempat istirahat nih Misalnya kita tidak punya kamar Masa iya kita mau duduk di sofa Masa iya kita mau duduk di dapur Sedangkan majikan sibuk nih Masakin buat anaknya Mungkin sibuk dia masak Buat dia sendiri Masa iya kita mau diem gitu Walaupun itu jam istirahat kita Walaupun itu jam Walaupun itu hari libur kita Kan kita merasa sungkan gitu Jadi banyak untuk kalian nanti Yang di Indonesia yang masih menanyakan nih Kenapa sih kok kalau hari libur Kok libur terus Emang tidak boleh di rumah Nanti kalian pasti tahu sendiri alasannya Ya karena yang pertama Kita pasti sungkan nih Kalau di rumah majikan Majikan semua ngeruol-ngeruol di rumah Nah kita masak Mau berdiam diri Mau tidur Tidak punya kamar sendiri Mau duduk manis Ngelihat majikan warawiri Masak Belum nyuci piring Kita kan sungkan loh Kalau tidak bantu-bantu Yang mending kita keluar Walaupun cuma tidur di taman Gelar tikar Tapi tuh kita bisa dengerin HP Lihat Youtube Mungkin bisa telepon ke anak Ke suami Walaupun harus makan seadanya Misalnya nih Tidak punya uang kan Kalau tiap hari libur Yang ngirit-ngirit aja Tidak harus makan yang mewah-mewah Bisa kalian pagi nih Misalnya kalian cuma bali roti Sama satu kotak minuman Terus yang beli di tuku Indonesia tuh Yang makanan murah-murah aja Yang satu kotak 25 dolar Ntar sore mau pulang nih Beli lagi makanan Indonesia Atau apa cemilan Bikin kenyang Udah Naik ke atas Tidak usah jalan kemana-mana Itu bisa mirip Jadi kalian Tidak perlu bingung Walaupun kalian tidak punya uang Kalian bisa cukup libur Di bawah rumah istirahat Paling tidak Merlelekan otak kita Kita bisa tiduran Kita gak stres Karena diomali majikan Ya kan Oke Jadi sampai disini dulu ya Video dari saya Semoga informasi tentang Daftar hari libur Untuk TKW Hongkong Tahun 2020 Ini bermanfaat Untuk kalian semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah Dadah